Intro Saya berada di kota Padang atau yang dikenal dengan Tanah Ranah Minang Nah 3 tahun lalu kota ini di landa gempa yang luar biasa Namun hari ini bangkit saya melihat penduduk tetap optimis menghadapi kehidupan Dan saya bertanya kenapa mereka mudah sekali bangkit atau tambah Karena mereka punya filosofi hidup Nah diantaranya yang saya gali inspirasinya adalah Filosofi hidup yang digali dari beberapa legenda Dan juga sikap hidup pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Minang Nama aslinya adalah Muhammad Sahab Namun sebagai ulama ia lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol Yang memimpin Perang Padri 1803 sampai 1837 Peperangan awalnya dimulai karena keinginan para pemimpin ulama dari Kerajaan Pagaruyung Untuk menerapkan syariat Islam Setelah beberapa kali pertemuan dan tidak ada kata sepakat Antara kaum padri penamaan bagi kaum ulama dan kaum adat Maka Perang Padri pun dimulai Tidak bisa dipungkirin bahwa Perang Padri telah menimbulkan kesan heroik Namun juga peristiwa traumatik yang sangat mendalam Karena mulai tahun 1800-an sampai 1821 hampir 20 tahun Yang berbunuh-bunuhan adalah bangsa sendiri Antara orang Padang dan orang Mandailing 1833 kaum padri dan adat mencapai konsensus bersatu Dalam perjanjian yang disebut Plakat Puncak Patu Yang isinya adalah adat bersandi syariah dan syariah bersandi kitab bulah Persatuan dua kelompok ini benar-benar membuat Belanda kewalahan Sehingga harus mendatangkan pasukan dalam jumlah besar Dari Belanda, Afrika dan Jawa untuk mengepung wilayah Bonjol Nah pemimpin pertempuran dua kelompok ini adalah Tuanku Imam Bonjol Yang secara heroik luar biasa dengan keberanian dan strategi Mempertahankan wilayah ini selama enam bulan Dari 16 Maret sampai 17 Agustus 1837 Inspirasi yang pertama dari kisah ini adalah bahwa Persoalan yang besar, masalah yang besar Kadang-kadang ada berkat tersembunyi Yaitu mengabekkan masalah-masalah kecil yang ada Ketika dua kelompok ini bersama-sama menghadapi Belanda Maka persoalan diantara mereka, mereka kesampingkan Lalu mereka bersatu bersama-sama dan ternyata cukup membuat Belanda kewalahan Memang akhirnya Imam Bonjol bisa dikalahkan Tapi paling tidak kisah ini memberikan inspirasi Bahwa kelompok-kelompok kecil yang bersatu Itu bisa menghadapi kekuatan musuh yang lebih besar Dan ini telah membawa inspirasi bagi kesatuan Indonesia Pada masa zaman Perang Kemerdekaan Kerajaan-kerajaan dari berbagai suku mulai menggalang kesatuan Sebelumnya mereka berperang satu dengan yang lain Tapi adanya musuh bersama membuat kerajaan-kerajaan kecil Dari seluruh wilayah Nusantara bersatu Karena itu mari kita terus membangun kebinekaan Indonesia ini Dengan mengedepankan dialog musyawarah Bukan adu kekuatan, adu jotos, adu uang, adu-adu yang lain Tetapi mari kita menjadi bijaksana Dengan mengambil keputusan hanya Sikap keputusan hanya Setelah mengadakan musyawarah dan dialog Karena sebenarnya semua masalah bisa diselesaikan Dengan membicarakan dan bermusyawarah Itulah inspirasi dari Ranah Minang Salam Dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!